Halo semuanya, kembali lagi di Tutorial Akademik Persiapan UTS Pengantar Metode Statistik Sebelumnya akan saya perkenalkan, nama saya Reni Sahnur dengan NIN 08191058 dari Prodi Perencanaan Nilai dan Kota Jadi langsung saja pada pembahasan soal-soal UTS yang ada di tahun-tahun sebelumnya Yaitu soal yang pertama Berdasarkan usia suspek COVID-19 di suatu kota, diketahui terdapat data usia pasien COVID-19 sebagai berikut Berdasarkan data di atas, tentukan banyak kelas dan interval kelas Sebelum menentukan banyak kelas dan interval kelas, kita juga harus menentukan ada berapa banyak data yang disajikan Dan juga nilai terbesar dan nilai terkecil dari data yang tertaji Melalui data ini, dilihat bahwa nilai terbesar yaitu 93 dan nilai terkecil yaitu 28 Maka jawabannya dapat ditulis secara berikut Diketahui nilai total dari datanya yaitu 80, nilai terbesar atau Xmax 93, dan nilai terkecil atau Xmin 28 Lalu untuk mencari banyak kelas Yaitu dengan menggunakan aturan stargus yaitu banyak kelas sama dengan 1 plus 3,3 log n Itu sama dengan 1 plus 3,80 3,3 log nilai terbesar ini dapat kita cari dengan menghitungnya menggunakan kalkulator Yaitu ditepati nilainya 6,28019 atau mendekati 6,2802 Yang kemudian dituliskan sama dengan 1 ditambah 6,2802 Yaitu sama dengan 7,2802 Dan dibulaykan ke bawah yaitu jadi banyak kelasnya sama dengan 7 Selanjutnya untuk mencari interval kelas atau C Yaitu dengan rumus nilai C yaitu Xmax atau nilai terbesar Dikurangi Xmin atau nilai terkecil per banyak kelas Di sini berarti 93 dikurangi 28 per banyak kelasnya yaitu 7 Dimana didapati bahwa nilainya itu sama dengan 9,28571 Atau dibulatkan menjadi 9,2857 Yang kemudian dibulatkan ke atas nilainya menjadi 10 Maka dapat kita simpulkan banyak kelas dari data yang tersaji yaitu adalah 7 Dan intervalnya adalah 10 Selanjutnya soal yang kedua yaitu Diketahui di suatu kampus sebanyak 80% mahasiswa 80% mahasiswa menyukai mata kuliah PMS Jika terdapat 7 mahasiswa yang dipilih secara acap Tentukan peluang paling sedikit 5 mahasiswa yang menyukai mata kuliah PMS Jawabannya yaitu diketahui bahwa P atau peluang mahasiswa yang menyukai mata kuliah PMS Yaitu sama dengan 0,8 Lalu N atau data yang diketahui jika terdapat 7 mahasiswa Lalu tentukan peluang paling sedikit X sama dengan 5 Maka kita dapat tentukan yaitu ini menggunakan distribusi peluang diskret binomial Yaitu maka peluang X lebih dari sama dengan 5 Atau peluang dari mahasiswa yang menyukai mata kuliah PMS lebih dari 5 orang Yaitu dengan menggunakan irisan yaitu 1 dikurangin PX kurang dari 5 Adapun PX kurang dari 5 ini dapat kita cari melalui tabel diskret binomial Sebagai berikut disini saya menggunakan tabel kumulatif binomial probabilities Yang dapat diunduh di link berikut Disini tadi kita tentukan bahwa N yang diketahui adalah N sama dengan 7 Kemudian yang dicari adalah peluang X kurang dari 5 Yaitu kurang dari 5 berarti disini 5 tidak termasuk Berarti yang termasuk adalah 4 Kemudian peluang awal yang ditentukan itu adalah 0,8 Maka melalui ini kita bisa mencari titik temu dari garis ini Yaitu nilainya 0,148 Maka langsung saja kita tulis disini nilainya yaitu 1-0,148 Yaitu hasilnya 0,8156 Maka peluang pasiswa menyukai mata kuliah PMS adalah 0,852 Selanjutnya yaitu lanjut ke soal nomor 3 Yaitu suhu rata-rata tubuh manusia yaitu 98,5 derajat Fahrenheit Dengan tandar deviasi 0,773 Dan diasumsikan berdistribusi normal Disini sudah diketahui ya bahwa dia menggunakan distribusi normal Berapa peluang suhu antara 98 dan 100 derajat Fahrenheit? Jawabannya disini diketahui X atau rata-rata yaitu 98,5 Dan tandar deviasinya 0,73 Jawabannya yaitu karena kita mencari nilai antara 98 Peluang antara nilai 98 dan 100 Maka kita menggunakan irisan Dimana nilai dari PX kurang dari 100 Dikurang dari PX lebih dari sama dengan 98 Yang mana nanti disini kita bisa mencari nilai irisannya Yaitu yang pertama kita cari dahulu nilai peluang dari X Lebih dari sama dengan 98 Yaitu dengan menggunakan rumus distribusi normal Yaitu X atau nilainya itu 98 Dikurangin rata-rata per standar deviasi Maka ditemukan nilai minus 0,5 per 0,73 Yaitu nilainya minus 0,6849 Kemudian nilai ini belum selesai Jadi kita harus mencarinya lagi dengan menggunakan nilai Z Dengan dibulatkan dua angka belakang koma Jadi disini peluang dari Z kurang dari sama dengan minus 0,68 Sama dengan kita bisa mencarinya melalui tabel distribusi normal Yaitu sebagai berikut Tadi diketahui bahwa nilainya itu adalah Z kurang dari sama dengan minus 0,68 Berarti kita cari dahulu disini nilai Z nya Z sama dengan minus 0,6 Kemudian disini kan 0,08 ya Berarti kita cari nanti titik temunya Sampai akhirnya didapatkan nilainya itu 0,2483 Maka disini kita bisa tulis nilainya 0,2483 Selanjutnya Nilai P X kurang dari sama dengan 100 Caranya sama seperti cara yang sebelumnya Yaitu dengan mencari X dikurangi rata-rata per standar deviasi Kemudian ditemukan 1,5 per 0,73 Yaitu sama dengan hasilnya 2,0548 Ini juga belum selesai Jadi kita harus mencarinya lagi dengan mencari nilai Z Yaitu peluang Z kurang dari sama dengan 2,05 Sama dengan 0,9798 Itu kalau misalnya dalam tabelnya berarti seperti ini Kita cari berarti nilai Z nya kan 2,05 0,05 disini Maka kita cari titik temunya Ditemukanlah nilainya 0,9798 Ini sudah kita temukan nilai Z nya Lalu langsung saja kita cari nilai irisannya Yaitu dengan peluang nilai Peluang suhu antara 98 sampai 100 Adalah P dari Z kurang dari sama dengan 2,05 Dikurangi P Z kurang dari sama dengan minus 0,68 Maka ditemukanlah hasil 0,7315 Peluang dari suhu antara 98 derajat Fahrenheit Sampai 100 derajat Fahrenheit adalah 0,7315 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!